Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku ketakutan seusai diintai intelijen Hezbollah. Pasalnya Hezbollah memantau setiap gerakan kecil militer Israel bahkan saat mereka tidur. Serangan terakhir mengakibatkan 18 tentara Israel mengalami luka serius. Dikutip dari Pars Today, salah satu kekuatan Hezbollah yakni mengacaukan pertahanan Israel. Pasalnya Hezbollah mampu menargetkan semua mata-mata, pengawasan, dan pengacau radar Zionis. Terakhir, Hezbollah menyeram pangkalan intelijen Meron sebanyak tujuh kali. Tidak hanya itu, Hezbollah juga menargetkan dua balon mata-mata Zionis di wilayah Tabariya dan Baldaremish. Dengan begitu, Israel kehilangan kekuasaan untuk mengontrol wilayah udara di perbatasan Lebanon. Israel pun mengakui perlawanan Lebanon bekerja sangat cerdas. Pasalnya, tentara IDF ketakutan dan frustasi saat mereka tidur. Kondisi itu dikarenakan Hezbollah kerap melakukan pengintaian hingga serangan mendadak saat malam hari. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.